Halo sahabat Kolombia Asia, saya Dr. Rudi, spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Kolombia Asia Pulau Mas, Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu akupuntur medik, baik definisi, metode, indikasi medis, serta bagaimana proses dalam terapi akupuntur itu sendiri. Yang pertama kita bicara tentang definisi, jadi akupuntur medik merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang diadaptasi dari kedokteran timur atau biasa dikenal dengan akupuntur tradisional ke dalam kedokteran barat berdasarkan ilmu biomedik dan evident based atau penelitian medis yang sudah terjadi secara klinis yang menyatakan bahwa akupuntur memang terbukti efektif dalam pengobatan suatu penyakit. Sehingga saat ini dikenal dengan istilah akupuntur medik. Nah sedangkan pengertian dari akupuntur itu sendiri adalah suatu teknik pengobatan yang menggunakan jarum halus yang diletakkan pada titik-titik akupuntur pada seluruh tubuh atau disebut dengan akupoint mulai dari kepala, wajah, badan, tangan, dan kaki tergantung dari penyakit apa yang akan ditangani oleh seorang dokter spesialis akupuntur medik. Kemudian untuk metode atau teknik dari akupuntur itu sendiri sebenarnya cukup beragam, namun saat ini yang paling dikenal adalah menggunakan jarum atau biasa disebut dengan manual akupuntur. Ada juga metode menggunakan sinar laser, menggunakan alat stimulator yang digetarkan aliran listrik, kemudian menggunakan alat ultrasound, atau menggunakan teknik tanam benang atau thread embedding. Nah dari beberapa metode tersebut, nanti dokter spesialis akupuntur lah yang akan menentukan metode apa yang cocok dalam menangani suatu kasus pasien. Selanjutnya untuk indikasi medis atau penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditangani dengan akupuntur sebenarnya cukup beragam. Namun yang paling sering atau yang paling umum digunakan adalah untuk mengatasi masalah nyeri. Baik itu nyeri kepala seperti migren, vertigo, tension headache, maupun nyeri ulu hati atau biasa dikenal dengan sakit mah, nyeri lutut, nyeri sendi, nyeri pinggang, bahkan nyeri pada pasien kanker. Selain untuk masalah nyeri, banyak juga akupuntur ditangani dalam masalah yang berhubungan dengan sistem saraf. Seperti Bels Palsi, yaitu kelumpuhan pada saraf wajah, atau pada pasien stroke. Selain itu juga pada kasus penyakit dalam seperti gangguan sindrom metabolik, seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, juga akupuntur juga berperan. Pada penyakit asma, kemudian untuk kasus-kasus seperti meningkatkan asi, mual muntah pada kehamilan, nyeri head, juga akupuntur banyak digunakan. Nah jadi sebenarnya banyak kasus yang bisa ditangani dengan akupuntur, bagaimana nanti pasien yang akan berkonsultasi dengan dokter spesialis akupuntur untuk menangani kasusnya. Selain pada kasus kesehatan, akupuntur juga banyak digunakan untuk masalah estetik, seperti penurunan berat badan, untuk mengencangkan wajah, menghilangkan keriput, bahkan menghilangkan jerawat juga banyak digunakan dalam terapi akupuntur. Untuk proses terapi dalam akupuntur, sebaiknya dilakukan sebanyak 12 kali dengan interval 2 kali seminggu, di mana setiap sesi membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit tergantung dari berat dan ringannya penyakit. Untuk lebih jelasnya, jika kalian ada keluhan dan ingin konsultasi dengan dokter spesialis akupuntur, bisa kunjungi Rumah Sakit Kolombia Asia Pulau Mas di Jakarta. Itulah informasi seputar akupuntur medik. Salam sehat dari Kolombia Asia. Kolombia Asia Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.